kalian udah nemu belum lipstick yang warnanya tuh my lips but better aku akhirnya nemu dan menurut aku ini tuh kayak perfect banget tapi ya emang sih kalo udah dipake makan atau minum dia tuh warnanya nge-stainnya sisa segini ini adalah produk A-Ritin dari BLP Beauty 4 biji gini kemarin beli 300 ribu shade yang pertama namanya Gilly ini tuh warnanya lebih ke nude sih menurut aku hasil finishnya tuh agak-agak velvet gitu dipake saat bare face pun cakep banget kalo misalnya udah nge-set dia tuh bisa dibilang transfer proof ya kalian bisa liat sendiri nah untuk yang my lips but better ini tuh warnanya yang shade Bira ini favorit banget sih buat aku karena warnanya pink tapi gak yang pink banget bener-bener kayak my lips but better buat bare face atau lagi dandan pun ini perfect banget sih menurut aku aku udah ngecek pake produk ini seharian dan gak bikin bibir kering so far sih aku suka nah untuk shade yang baju ini sebenernya warnanya bagus banget kalo dijadiin buat ombre kalo mau keliatan lebih dandan gitu warna ini bakal pas banget yang terakhir ini yang toba warnanya tuh lebih kayak ke merah cherry gitu untuk warnanya ini tuh coveragenya oke banget untuk bibir hitam masih approve dan untuk sawo matang semua warnanya tuh aman ya mari kita sekalian wear test sambil makan ini kemarin aku dikirimin makanan dari mama aku sumpah ini makannya enak banget dan ini hasilnya setelah aku pake makan dan minum kopi seperti yang kalian liat warnanya gak nge-stain banget gitu ya hai amici balik lagi hari ini kita akan ngebahas produk lip tadi di opening kalian udah liat aku ngasih swatch saat bare face karena memang setiap aku ngebahas soal produk bibir banyak banget yang ngebahas tentang kak kalo dipake bare face gimana ya soalnya aku males dandan tapi selalu pengen pake produk lip yes akhirnya aku bikin aja sekalian swatchnya saat bare face biar kalian bisa jadiin video aku itu patokan nah sebelum aku mulai jadi kemarin tuh ada salah satu video aku yang viral dan orang-orang tuh banyak yang ngebully bibir aku terutama orang bule pada bilang your lips is horrible terus bibir kamu tuh gak layak untuk nge-review produk terus udah gitu pake vaseline gini ya aku udah pake vaseline, aku udah pake lip balm tapi ya memang ini bibir aku pada kenyataannya gak pake lip filler walaupun aku pengen tapi belum, gak pake apa-apa memang ini kenyataannya dan aku cuma mau bilang banyak di dunia nyata yang punya bibir kayak bibir aku hitam dan kering jadi bukan berarti saat kita punya bibir kayak gini tuh gak boleh diapa-apain, gak boleh nge-review no, gak apa-apa, gak masalah justru aku merasa dengan bibir yang menurut orang horrible ini bisa membantu orang lain yang punya bibir sama kayak aku yang memang gampang kering yang memang si bibirnya itu warnanya gelap jadi kalo aku sih gak masalah cuman aku khawatir banyak diantara kalian yang punya bibir kayak aku baca itu jadinya sedih gitu jadi kayak, oh bibir aku jelek banget enggak, bibir kita itu normal kok karena tidak semua bibir itu terlahir langsung warnanya pink enggak terlahir bibir itu pasti lembab udah dipakein vaseline, udah dipakein produk bibir apapun ya kadang kalo memang kering kayak gini ya gini aja cuman ya kita atasi dengan pake vaseline dengan pake lip balm yang rutin dirawat tapi ya kalo misalnya hasilnya masih kayak gini pun gak masalah kita akan langsung aja hari ini aku punya produk BLP A-Retine ini tuh produk terbaru mereka kemarin aku beli di PVJ dengan harga 300 ribu untuk keempat produk ini kalo dua tuh kalo gak salah 168 tapi karena aku penasaran aku akhirnya membeli semuanya aja aku bakalan swatch sambil membahas produknya untuk shade yang pertama ini namanya Gilly untuk si Gilly ini tuh menurut aku warnanya lebih ke nude nih kalian bisa liat bibir aku mah memang kayak gini dari dulu juga oke warnanya tuh bukan yang orange banget gak yang coklat banget dan menurut aku kalo di bibir aku tuh jatohnya lebih kayak ke nude gitu untuk jadi base ombre juga ini bagus kalo membahas produk A-Retine ini hasil finishnya itu agak-agak velvety gitu tapi enggak yang se-blue drew kayak lip velvet sebenernya kalo misalnya dipakainya untuk normal daily gitu ya enggak dipakai makan besar enggak sering-sering minum dia tuh meninggalkan stain yang cantik tapi kalo misalnya kalian pakenya tuh pake makan terus makannya besar dia tuh stainnya enggak terlalu spekta gitu jadi begitu beres warna bibir tuh ya kembali aja ke warna bibir kita normal jadi kalo buat aku pribadi jangan mengharapkan warna stain kayak lip tint biasa di produk A-Retine ini untuk warna ini aku suka karena jatohnya itu dia warna nude terus bagus untuk dipakai saat bare face ataupun saat kita bermakeup jadi basic ombre juga cakep banget dan menurut aku ini lumayan perfect sih untuk warna kulit wajah aku yang sawo matang oke kita akan langsung ke warna yang kedua ini tuh warna yang shades bira jujur ini tuh my lips but better versi aku pas kemarin pertama kali aku coba produknya menurut aku ini bagus banget kayak bener-bener warna bibir aku cuman agak sedikit lebih pinkis gitu terus muka aku jadi keliatan fresh tapi masih natural gitu dan dipake kalo pada saat dandan pun bagus tuh kalian bisa lihat sendiri warnanya tuh masih ada pinkishnya tapi nggak yang terlalu pink banget dan menurut aku ini warnanya tuh memang di kulit wajah aku my lips but better sesungguhnya aku langsung jatuh cinta kemarin dari pas setelah beli aku cobain semua warnanya dan yang bira ini tuh langsung kayak ini gue banget di instagram pun aku langsung nge-share sama kalian nah untuk produk ini kalo misalnya udah nge-set dia tuh bisa dibilang nggak transfer nggak transfer sih sama sekali jadi memang kalo misalnya kalian pengen mendapatkan manfaat transfer proofnya harus ditunggu dulu sekitar 5 menitan baru dia bener-bener nge-set apakah dia kalo dihapus gitu pake tisu nge-stain atau nggak tuh kalo pake tisu masih ada nge-stainnya sedikit tuh tapi di bibirnya masih ada warna pink tapi kalo dia dipake makan-makanan yang berminyak gitu atau seharian warnanya ilang sih tapi menurut aku nggak masalah kita tinggal reapply aja kalo misalnya produk bibirnya kayak gini jangan khawatir nah ini aku pake shade yang baju hasilnya tuh kayak gini jujur kalo untuk yang baju ini tuh sebenernya warnanya rada terlalu dark di bibir aku tapi menurut aku ini aslinya tetep bagus dan lebih keliatan dandan banget sih karena memang si warnanya tuh lebih pekat terus udah gitu menurut aku untuk produk ini lebih bagus dijadiin daleman untuk ombre sama dia juga gampang diratain kalo kalian bertanya apakah lip tin ini kerasanya pait pada saat kena lidah atau nggak nggak sih nggak pait saat kena lidah terus kalo misalnya dipake dia tuh memang ada sedikit sensasi minty dingin gitu tapi bukan yang peppermint gitu ya cuman kayak kerasa dingin dikit aja tapi nggak yang membuat bibir jadi plumpy jadi bikin bibir lebih apa ya lebih muncul gitu nggak sama sekali nah kalo untuk produk yang ini stainnya rada lumayan nih kalo misalnya udah beres dipake makan dan sama kalo dipakein ke tisu dia masih ada tuh tapi nggak masalah sih menurut aku cuman tips dari aku kalo kalian pake produk ini memang bagusnya sering di-reply aja karena hasil finish velvetnya bener-bener cantik terus membuat bibir tuh keliatan lebih sehat terus garis-garis bibir juga lebih ketutup untuk yang warnanya lebih gelap dia lebih bisa nutup garis bibir yang hitam juga untuk yang toba ini menurut aku si coveragenya oke banget dan kalo kalian memang pengen mendapatkan hasil si velvetnya emang harus ditunggu dulu ya karena dia tuh nggak yang tiba-tiba langsung jadi velvet gitu tetap harus nunggu sama kayak saat dia nunggu untuk nge-set di bibir kitanya aku udah pake ini beberapa kali dengan mix and match berbagai macam warna menurut aku ini enakin banget dipake saat bare face ataupun di saat kita lagi dandan terutama yang membuat aku suka banget sama produk ini saat kita pake produk ini tuh nanti setelah satu atau dua jaman gitu ya atau misalnya setelah dipake sekitar tiga jaman garis bibir itu nggak yang jadi eksis nggak yang jadi keliatan lebih kering banget gitu karena jujur aja kalian sebagai pemilik bibir yang kering pasti kendalanya mirip-mirip sama aku pasti nggak pengen si bibir itu jadi keliatan kering ngegaris keriput gitu kan pasti nggak suka nah untuk produk ini tuh nggak membuat bibir aku kayak gitu untuk wanginya dia masih ada wanginya tapi wanginya enak sih nggak yang mengganggu gitu nah terus untuk packagingnya ini tuh kecil banget gampang dibawa-bawa dan menurut aku aplikatornya standar aja sih kayak bentuknya lurus tapi ya untuk penggunaan produknya nggak terlalu ngaruh masih gampang-gampang aja so jadi gimana semoga video ini membantu bisa jadi referensi buat kalian berikutnya kira-kira produk bibir apalagi yang bisa aku review atau aku cobain untuk menjadi referensi kalian kalian tulis di kolom komentar makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan follow juga Instagram aku Jiglicious S-nya ada 2 sampai ketemu di video berikutnya daaah selamat menikmati selamat menikmati